Sombong ingin menang mudah, PSM Makassar bungka mulut pelatih Bali United, Silva dan Linares tampil bagus. PSM Makassar berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United 1-1 dalam laga Playoff Liga Champions Asia League pertama yang berlangsung di Stadion Iwayandipta Bali selasa 6 Juni 2023 malam. Keberhasilan tim Juku Eja menahan imbang Bali United sekaligus membungkam kesombongan pelatih Bali United Stefano Cugura yang sesumbar bisa mengalahkan PSM Makassar dengan mudah. Bahkan ia mengatakan timnya bisa mencetak lebih dari satu gol. Sehari sebelum laga Bali United versus PSM Makassar digelar, Techo panggilan akra pelatih Bali United mengatakan jika Laskar Tridatu menargetkan kemenangan atas tim Juku Eja di atas satu gol, Techo menargetkan kemenangan besar di kandang Bali United. Demi bisa lolos dengan mudah. Lantaran di lag kedua giliran PSM Makassar yang menjamu Bali United di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sabtu 10 Juni 2023. Menang dulu tapi pasti kita bisa menang lebih dari satu gol, katanya. Pasti waktu main di Parepare lebih bagus buat kita, yang pasti menang dulu tambahnya. Harapan Stefano Cugura hampir saja terwujud sebab pada babak pertama, Bali United unggul lebih dulu dengan mencetak satu gol. Gol Bali United dicetak Irfan Jaya pada menit 16 memanfaatkan umpan dari Eberbesa. Sepanjang babak pertama, Bali United tampak begitu mendominasi. Walaupun dilihat dari statistik pertandingan, baik Bali United maupun PSM Makassar minim menciptakan peluang. Tercatat Bali United hanya memiliki satu shoot on target yang berbuah gol. Sementara PSM Makassar lebih banyak bertahan tanpa tendangan ke arah gawang Bali United. Strategi pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tak banyak berubah seperti musim lalu. PSM Makassar terlihat tak banyak menguasai bola. Ini terlihat dari penguasaan bola PSM Makassar yang hanya 15 persen berbanding 85 persen yang dimiliki oleh Bali United. Namun kondisi berbeda terjadi di babak kedua, di mana PSM Makassar berbalik menyerang dan terus mengempur pertahanan Bali United. Alhasil tim Jukueja mampu menyamakan kedudukan pada menit 65. Gol PSM Makassar berawal dari sepak pojok yang dilakukan M. Arvan yang mengarah ke dalam kotak penalti dan mengenai bagian kepala Everton Nascimento. Namun upaya Everton Nascimento ini tak mengarahkan bola ke gawang. Tetapi bola mengarah ke belakang yang gagal dihalau oleh Ilija Spasujevic yang mencoba melakukan sapuan tapi justru membuat bola masuk ke gawang Bali United yang dijaga oleh Adilson Maringa. Skor pun berubah menjadi satu-satu untuk kedua tim dan bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil imbang ini tentu merugikan bagi tuan rumah Bali United yang lebih lama melakukan persiapan dan mendapat dukungan langsung ribuan supporternya. Sebaliknya menjadi keuntungan bagi PSM Makassar yang hanya melakukan 4 hari latihan dan tanpa dukungan supporter fanatiknya menyusul larangan supporter tim tamu hadir di stadion. Di lag kedua nanti, giliran PSM Makassar yang akan menjamu Bali United di stadion BJ Habibie Parepare. Di kompetisi Liga satu musim lalu, tercatat PSM Makassar belum sekalipun menelan kekalahan jika bermain di stadion BJ Habibie Parepare. Tim Juku Eja hanya sekali ditahan imbang oleh Persija Jakarta. Pelati PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan hasil imbang ini cukup bagus untuk timnya untuk laga lag kedua nantinya. Namun, Tavares tak mau besar kepala dengan hasil imbang pada laga pertama ini. Tavares bahkan memuji penampilan Bali United. Bali United adalah tim yang bagus, ini game yang cukup positif bagi kita untuk kita bawa ke lag kedua nanti, kata Tavares saat konferensi Perse usai laga. Saya kira pertandingan tadi adalah pertandingan yang bagus. Atmosfer yang ada di lapangan itu cukup bagus, tambahnya. Bernardo Tavares mengatakan kedua tim masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang di parepare. Pertandingan di lag kedua adalah laga yang berbeda, apapun bisa terjadi, katanya. Bali United memiliki kualitas yang cukup untuk mendapatkan hasil bagus juga, ucap Tavares. Tak lupa Bernardo Tavares meminta dukungan kepada supporter PSM Makassar agar dapat memenuhi stadion pada lag kedua nanti dan berharap para pemain PSM tak ada yang cedera. Saya berharap bahwa supporter beri dukungan lebih kepada kita saat di parepare dan semoga pemain tak mendapatkan cedera. Tutupnya. Adilson Silva dan Kike Linares tampil bagus Dua pemain asing baru PSM Makassar, Adilson Silva dan Kike Linares tampil bagus dalam debut pertamanya di PSM. Kedua pemain tersebut dimainkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares saat melawan Bali United pada lag pertama babak playoff internal Liga Champions Asia. Kike Linares sendiri langsung dimainkan sejak menit awal pertandingan. Pemain naturalisasi timnas Filipina ini menggantikan peran Juran Fernandez mengawal ini pertahanan PSM bersama Erwin Gutawa dan Safruddin Tahar. Kike Linares tampil bagus dalam menggagalkan serangan lawan. Terbukti ia berulang kali mampu menghalau serangan Bali United. Baik itu lewat crossing langsung ke dalam kotak penalti atau melalui direct pass. Kike Linares juga kerap membantu serangan PSM dengan mengalirkan bola ke sektor penyerangan. Sementara Adilson Silva menjalani debutnya dari bangku cadangan. Striker asal Portugal ini masuk di menit 65 menggantikan Kenzo Nambu. Pergerakan Adilson Silva mampu merepotkan lini pertahanan Bali United dengan umpan-umpannya kepada rekannya Everton Nascimento yang membahayakan gawang Bali United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!